Intro Menurut kodratnya, wanita adalah makhluk yang lebih mengutamakan perasaan daripada pikiran atau logika. Jika mereka rindu pada pria yang disukainya, tak heran jika perasaan emosi mereka menggebu-gebu selama merindukan pria tersebut. Tetapi bukan berarti wanita tidak kuat dalam hal berpikir. Seorang wanita yang kangen atau merindukan pria yang disukainya pasti memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan pria tersebut. Lalu, apa saja hal-hal yang sering dipikirkan wanita ketika rindu dengan seorang pria? Nah, daripada penasaran, berikut lima hal yang dipikirkan wanita ketika merindukan pria yang disukai. Yang pertama, memori bersama. Setiap orang pasti memiliki memori kenangan yang terkadang sulit untuk dilupakan. Apalagi jika itu momen kenangan terindah dan bahagia bersama seseorang dalam hidup. Mengingat momen-momen bahagia yang dilakukan dan dibagikan bersama adalah hal yang paling dipikirkan wanita ketika sedang merindukan seseorang yang disukai. 2. Pesan dan Panggilan Telepon Di zaman sekarang setiap orang terkadang tidak bisa lepas dari penggunaan handphone. Seorang wanita yang lagi merindukan seseorang mungkin akan gelisah ketika tanpa alat canggih tersebut. Mereka pasti selalu berpikir untuk selalu mengirim pesan dan menelepon hanya untuk berbicara atau mendengar suara orang yang mereka rindukan. Yang ketiga, rencana pertemuan. Ketika wanita merasakan rindu terhadap seorang pria yang disukai, terkadang mereka berpikir untuk menyiapkan agenda atau rencana ke depan bersama seseorang yang disukainya tersebut. Baik itu rencana bertemu untuk jalan bareng, wisata alam, belanja, kuliner di akhir pekan, dan menghabiskan waktu bersama lagi. 4. Foto dan Barang Kenangan Melihat foto-foto kebersamaan atau barang-barang kenangan adalah suatu hal yang dapat menguatkan perasaan rindu. Seorang wanita akan teringat gaya, suasana dan penampilan dirinya dan pria yang disukainya saat melihat foto kenangan bersama. Apalagi jika ada barang-barang kenangan yang dahulu didapat dari pria yang disukainya, maka wanita akan selalu ingat apa saja barang tersebut dan ingat sejarah barang pemberian tersebut. Yang kelima, Harapan dan Impian Jika kamu seorang wanita, pernah gak, kamu memikirkan bagaimana bisa mengambil hati pria yang disukai dan berharap segera dinikahi, dan hidup bersama dengannya? Jika pernah, maka kamu pasti menaruh harapan dan impian yang besar pada pria tersebut. Seorang wanita pasti berpikir tentang masa depan dan apa yang mereka harapkan dari hubungan dengan pria yang disukainya saat ini. Bila hubungan saat ini hanya sebagai teman atau pacar, maka seorang wanita pasti selalu memikirkan harapan dan impiannya, yakni sebuah pernikahan yang bahagia bersama pria yang disukai. Penting untuk kita semua ingat, bahwa setiap individu memiliki cara berbeda dalam menghadapi perasaan rindu, karena pengalaman setiap wanita dapat bervariasi. Jangan sampai apa yang kamu pikirkan membuat aktivitasmu terhambat. Tetap santai, dan berpikir matang secukupnya. Jangan lupa like dan subscribe.